Kenapa saya ngotot ke dunia usaha? Karena kan istri Nabi juga kan merupakan pengusaha tulen ya, pengusaha yang hebat ya, Khadija Al-Khubro. Jadi ya tentunya kita sepatutnya. Melalui organisasi ini kami mendorong para muslimah yang tadinya gak kepikir jadi pengusaha karena bergaul di lingkungan yang isinya pengusaha semua. Akhirnya pada berani melakukan kegiatan usaha. Karena istri Nabi Khadija Al-Khubro juga seorang pengusaha tulen yang hebat ya. Jadi saya mendorong para perempuan-perempuan di Indonesia, para muslimah-muslimah di Indonesia berani berdikari, mandiri, tidak tergantung dengan siapapun melalui kegiatan usaha. Ya adik-adik sekalian. Nah ini mengaktualisasi diri dengan kemampuan yang Allah anugerahkan kepada kita. Mungkin disini ada-ada yang bawa kelakir atau perbuatan yang bisa memasak. Kita olah kealian memasak ini menjadi sebuah value, menjadi sebuah nilai ekonomi. Kita perdayakan apa yang keahlian yang kita punya menjadi sebuah pendapatan. Adik-adik kan masih muda, saya banyak melihat dan sebagian adalah anggot lain tidak minta-minta dengan orang lain. Tapi nenek itu memberdayakan keahliannya sendiri menjadi sebuah pendapatan. Jadi harapan saya adik-adik semua yang sudah lulus dari sini, ya. Kalau memang punya passion, passion itu artinya hobi atau keinginan banget, ya. Silahkan terjun ke dunia wira usaha. Di itu nih, yang biasanya yang menjadi permasalahan adalah kan keluhan dari para pelaku usaha modalnya dari mana, ya. Nah, modal sebetulnya dari pemerintah itu sudah ada stimulasi. Ada program-program pemberdayaan UMKM, ya. Dulu waktu saya pernah jadi anggota DPR RI tahun 2009 sampai 2014. Insya Allah tahun ini saya akan kembali running, berjuang di DPR RI. Karena kawai punnya, lillahi ta'ala, niatnya untuk ibadah. Karena semua yang ada di negara ini diatur sama politik adik-adik sekalian. Mengenai sistem pendidikan kita, mengenai program-program kesehatan, program prorakyat, itu semuanya diatur sama yang namanya politik. Meskipun mungkin adik-adik tidak ada keinginan terjun ke dunia politik, tetapi paling tidak harus ada pemahaman mengenai politik. Karena semua yang ada di negara ini, negara konstitusi, diatur sama yang namanya politik. Harga cabai, harga buku, semuanya diatur. Sama para pemangku kebijakan yang membuat undang-undang, yaitu para anggota DPR RI dengan pihak pemerintah, ya. Bun, ini pelatihan yang diajarkan oleh IPMW, Bun. Ya, ini The Co-Page Underglass, jadi medianya adalah piring bekas, ya tempat ini. Lalu di-chat, ya di-chat, dan hasilnya nanti seperti ini nih, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, cantik-cantik. Dan ini juga termasuk kerajinan yang banyak peminatnya di pameran-pameran. Jadi salah satu yang kita berikan pelatihan saat ini adalah medianya yang piring bekas seperti ini. Selain piring bekas juga ada botol bekas, ada bekas kaleng kue, seperti ini. Ini yang akhirnya, akhirnya orang-orang bule biasanya yang senang kayak gini. Juga daur ulang semua, jadi kita memanfaatkan sampah sih, sebetulnya. Jadi sesuatu yang ada milainya jadinya. Cycle. Cycle. Ada bros, ya ada brosnya juga. Jadi juga kita jual di pameran-pameran IPMW. Insya Allah ke depan kita bisa berikan pelatihan-pelatihan yang lain, yang sesuai dengan kebutuhan dari murid-murid PKBM langsung ikhlas. Yang menjadi penekanannya dalam kegiatan ini apa sih? Penekanannya adalah kita menggali potensi atau keahlian, yang menggali kreatifitas dan inovasi, supaya tidak hanya murid-murid yang lulusan PKBM langsung ikhlas ini, setelah lulus ingin bekerja di tempat orang lain. Tapi kita mendorong mereka yang lulus ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan melalui dunia wira usaha. Lebihnya lagi, tepatnya mereka bisa membuka star-up melalui keahlian-keahlian atau skill yang mereka punya. Seperti sekarang, saya berikan pelatihan dari IPMW, pelatihan di Tope, dari barang-barang bekas, recycle. Dan akhirnya setelah diberikan pelatihan, yang tadinya piring bekas, sekarang menjadi sesuatu. Jadi piring yang bisa untuk pajangan. Dan cantik, ini juga bisa dipakai untuk kiring makan juga. Seperti ini, broth, dan lain sebagainya. Jadi, intinya saya ingin membangun kemandirian untuk adik-adik yang sekolah di sini melalui skill yang mereka punya. Soal pendidikannya, CSR atau BSR itu bisa terlambis? Kalau pendidikan itu kan sebetulnya bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada di sekitar kita. Jadi yang pertama, kalau ini cuma sebatas ruangan, tempat. Yang juga kalau tidak ada sekolah, dia malah tidak bermanfaat. Jadi tempatnya sebenarnya adanya lebih dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kita mengajak anak-anak muda. Gurunya semua relawan. Nah, relawan itu banyak tersedia sebenarnya di lingkungan. Anak-anak yang sudah lulus ya satu atau masih berkuliah. Nah, itu kita ajak. Ya, memberikan penduli kepada pendidikan. Dan juga mengamalkan ilmunya. Sehingga selama 4 tahun ini kendala di dalam hal pembiayaan sih tidak ada. Kita jalan saja. Berapa total? Totalnya selama 4 tahun ini kita sudah lebih dari 2.000. 2.000 lulusan? 2.000 lulusan. Jadi setiap tahun itu sekitar 500. Jadi lapangan kerja yang terbuka untuk paket C ini kan tidak jauh-jauh dari OB. Security, security, udah. Jadi harus ada keahlian-keahlian. Nah, skill itu yang menurut saya, Minggret. Kita perlu. Silahkan ke Bu Inggrit. Inggrit, saya mau nanya. Minggret, selama sebulan Bu Inggrit keliling Depok, kira-kira yang menjadi PR. Sebulan bulan kali? Sebulan. Sebulan itu baru ketemu sama Tarawang. Selama 9 bulan keliling kota Depok, kira-kira yang menjadi PR ibu. Nah, tentunya saya ingin menyampaikan dulu, saya sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan para tokoh-tokoh hebat dan mumpuni tokoh-tokoh Depok. Yang khususnya bisa ketemu dengan Pak Yusra, bisa ketemu dengan Pak Dedewo, bisa ketemu dengan Bang Soma. Yang semuanya punya kerikiprah, ya sesuai dengan passion masing-masing. Dan saya tahu persis mereka sudah memberikan kontribusi terhadap khususnya Depok ini. Dan tentunya ini juga masukkan buat saya selaku calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Depok dan Bekasi. Saya jadi banyak masukkan. Saya ilmu dan pengetahuan juga informasi mengenai Depok juga bertambah. Alhamdulillah saya juga dipertemukan dengan Bang Rusli, selaku Ketua PWI. Karena memang tentunya sebagai calon anggota DPR RI kan harus memahami permasalahan yang ada paling tidak di konstituennya sendiri, yaitu Depok. Dan kebetulan hadir di PKBM ikhlas langgang ini merupakan salah satu yang menjadi prioritas dan konsentrasi saya kalau kena hubungannya kan dengan pendidikan. Selama ini yang selalu saya suarakan adalah mengenai pendidikan. Karena memang ketika saya turun ke masyarakat, keluhan dari masyarakat itu nggak jauh-jauh juga dari masalah pendidikan. Bahkan yang lebih miris lagi kemarin ada yang menyampaikan beberapa ibu ke saya, mereka tidak bisa mengambil ijasanya di sekolah, ijasa anaknya. Karena memang tidak sanggup untuk membayar sekolah. Nah ini juga kan miris. Harapan saya ke depan hal-hal seperti ini bisa mendapatkan solusi dan mendapatkan keringanan dari pihak sekolah. Ada political will dari para anggota DPRD-nya dan juga pemerintah setempat supaya ijasa itu yang menjadi hub anak-anak kita sebagai generasi penerus jangan ditahan. Karena menurut saya ini kayaknya dari sisi etiknya juga nggak bagus. Masa anak kita sebagai generasi penerus nggak bisa dapat ijasa padahal dia sudah lulus, sudah belajar. Tapi ya itu karena ekonomi tadi. Nah menurut saya itu hal-hal seperti ini harusnya ada sedikit fleksibel lah ya dari pihak sekolah dibantu political will dari pihak sekolah dan juga anggota DPR-nya, DPR Dewannya ya yang harus bisa menyuarakan hal ini. Ini sangat prihatin sekali. Nah sekarang saya melihat disini luar biasa saya sangat terharu sekali dengan para guru ya terutama lebih khusus Bapak Yusran yang sudah mewakafkan sarana ya fasilitas gedung untuk bisa anak-anak kita yang ekonominya mungkin agak di bawah bisa mengenyam pendidikan sehingga mereka dapat ijasa yang legal. Ini juga perlu diapresiasi dan saya sangat terinspirasi juga oleh beliau karena saya juga di kampung halaman saya di Cianjur saya bikin sekolah juga sekolah kecil TK ya TK yang menggratiskan juga bagi masyarakat dan saya harapan saya saya juga bisa seperti Pak Yusran yang tingkatannya mungkin bukan hanya TK tapi juga bisa sampai ke paket C. Ini juga menginspirasi saya gitu. Yang kedua disini saya hadir juga selain sebagai calon anggota DPR tapi juga sebagai ketua umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia yang konsernya di dunia usaha pemberdayaan kaum perempuan ya khususnya muslimah. Jadi ketika saya melihat banyak adik-adik yang disana adik-adik kita yang ingin mendapatkan ijasa terus pengen kerja saya membuka mindset kepada adik-adik kita ini kalau lulus kalau bisa bukan hanya ingin bekerja di tempat orang gitu. Tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dengan bekal yang mereka punya yaitu keahlian atau skill. Tadi saya menyampaikan sebetulnya Allah telah memberikan anugerah kepada kita semua khususnya para perempuan mungkin kan paling tidak ada basic bisa memasak, ada basic bisa menjahit. Dengan keahlian sekecil itu mereka bisa olah keahlian mereka yang Allah berikan menjadi sebuah nilai ekonomi yaitu pendapatan. Dengan misalnya dari skill mereka masak mereka bisa membuka catering kecil-kecilan bisa bikin seblak, bisa berinovasi membuat kuliner-kuliner depok. Dan mereka bisa mandiri, bisa berdikari melalui kegiatan wira usaha. Termasuk tadi saya juga memberikan sedikit pelatihan mengenai deko page. Itu dari bahan medannya adalah daur ulang dari bahan-bahan bekas tapi bisa menjadi punya value setelah diberikan keterampilan bagaimana barang-barang bekas itu menjadi sebuah produk atau kria yang layak untuk dijual kembali. Jadi hari ini kita melakukan pelatihan itu walaupun belum sampai menyeluruh tapi paling tidak kami dari IPMI memperkenalkan dulu bahwa dari sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan itu bisa menjadi sesuatu yang mempunyai value atau nilai ekonomi. Yang harus ditekankan adalah kreativitas dan inovasi. Kita memotivasi adik-adik murid PKBM langgeng ikhlas ini untuk bisa berkreasi dengan skill yang mereka punya sekecil apapun itu. Ibu, hari penjeblosan itu tinggal hitungan hari. Sementara Ibu tadi sudah bicara secara teori maupun itunya dari awal sampai sekarang. Nah kesimpulannya yang Ibu tadi masuk kampung, keluar kampung, ada nggak kesimpulan atau catatan kira-kira aspirasi apa yang sudah ditampung di segala pertemuan Ibu dan akan dijadikan sebuah program nanti ketika Ibu diamanakan jadi DPR. Apa kira-kira? Ya pertama adalah pendidikan ya karena saya melihat masih banyak anak-anak di kota Depok ini yang putus sekolah karena ketidakmampuan untuk membiayai sekolah. Yang kedua tentu sistem pendidikan kita juga harus lebih adil lagi. Mungkin harus ada formulasi-formulasi baru yang tidak menciptakan pungli-pungli ke depannya. Karena keluhan ini sudah masif ya bukan hanya di Depok mungkin seluruh Indonesia. Ini yang harus dievaluasi lagi menurut tema saya. Yang kedua adalah saya banyak menerima masukan dari para Ibu yang ingin mendapatkan penghasilan. Yang ingin mendapatkan kegiatan yang bermanfaat di samping mungkin kegiatan-kegiatan pengajian dan lain sebagainya. Tetapi mereka ingin diberdayakan. Berdaya itu kan kekuatan, kuat gitu ya. Mereka ingin menjadi perempuan-perempuan yang kuat, yang bisa bermanfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk keluarga. Saya dorong mereka untuk tadi karena konsentrasi saya di wira usaha, saya mendorong mereka untuk bisa mengolah keahlian yang mereka punya. Mereka bisa mengaktualisasikan dirinya menjadi insan yang berdaya melalui kegiatan usaha. Kenapa saya ngotot ke dunia usaha? Karena kan istri Nabi juga kan merupakan pengusaha tulen ya, pengusaha yang hebat ya. Jadi ya tentunya kita sebagai umatnya paling tidak harus bisa seperti beliau itu. Para perempuan-perempuan Indonesia khususnya di Depok ini bisa berkarya melalui kemampuan yang mereka punya sekecil apapun. Tapi kadang-kadang yang menjadi permasalahan kan kepercayaan diri mereka yang kurang. Oleh karena itu kita harus bisa mendorong mereka, menginspirasi mereka, memotivasi mereka supaya mereka bisa berani melakukan kegiatan usaha itu. Karena skala entrepreneur itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan sebuah negara. Kalau di Indonesia masih 3% skala entrepreneur-nya, pengusahanya masih kurang sekali kalau dibandingkan negara-negara lain. Di Malaysia aja kalau nggak salah sudah 5%, di Jepang sudah 7%, di Indonesia masih 3% skala entrepreneur-nya. Jadi saya bersama teman-teman IPMI ya niatnya adalah memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara melalui peningkatan skala entrepreneur yang ada di Indonesia. Harapan saya ke depan IPMI ini juga bisa memunculkan para pengusaha-pengusaha yang mumpuni. Sekarang kan mayoritas para konglomerat itu kan didominasi oleh bukan yang pribumi ya. Tapi harapan saya ke depan nanti mungkin konglomerat pribumi bisa lebih banyak lagi. Terima kasih Ibu. Terakhir Ibu tambahan Ibu. Ibu tadi sudah memaparkan semuanya sih termasuk tadi menjadi catatan sebuah program adalah dunia pendidikan. UKM juga disinggungkan. Nah terkait masalah milenial Ibu. Karena pemuluh tahun 2024, pemula milenialnya kan sangat besar gitu. Hasil pertemuan Ibu pendekatan kepada milenial, pemuluhnya seperti apa? Kalau berdasarkan secara global aja ya, saya banyak diskusi dengan teman-teman milenial, adik-adik milenial itu mereka ingin mendapatkan pekerjaan. Itu poin utamanya. Nah itu tadi kembali saya dorong ya mereka selain mereka mendapatkan pekerjaan, saya juga mengharapkan ada political will dari pemerintah daerah ya. Yang mungkin banyak perusahaan-perusahaan di daerahnya tersebut, misalnya termasuk Depok, ada mall, ada hotelan, ada macam-macam yang ada rulenya. Saya nggak tahu persisnya, mungkin teman-teman wartawan bisa kasih tahu ke saya. Apakah sudah ada rulenya ketika misalnya merekrut karyawan harus presentasinya lebih diprioritaskan untuk yang ber-KTP Depok dulu. Apakah sudah ada seperti itu? Ada presentasinya nggak? Nah kalau memang belum harusnya seperti itu. Jadi ini juga bisa mengurangi angka pengangguran di kota Depok itu sendiri. Jadi saya mengharapkan yang harus diprioritaskan untuk bisa bekerja di semua sektor yang ada di Depok ini adalah yang ber-KTP Depok dulu. Baru presentasi yang lebih kecilnya adalah di luar kota Depok. Ini yang ingin saya sampaikan untuk bisa memberikan sedikit solusi bagaimana adik-adik milenial ini ingin mendapatkan pekerjaan. Di samping saya dorong lagi, kami dorong lagi untuk menjadi seorang perusahaan. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Satu terakhir Pak Ketua mau izin. Karena Pak proses pemilu, ini kan bukan dari satu kelompok saja, beberapa elemen juga memperbisikan berjalan panas. Pesta demokrasi ini tahun ini berjalan panas. Mungkin ada semacam ajakan Ibu, himpuluan Ibu kepada masyarakat. Ya tentunya yang paling sangat memahami suasana kebatinan di Depok biasanya dari mulai-pilai, pilkada itu kan teman-teman semua ya yang memang sudah lama tinggal di Depok. Para tokoh masyarakat ini yang menjadi corong, yang menjadi istilahnya etalase kota Depok, yang bisa membuat masyarakat lebih kondusif menghadapi pemilu 2024 ini. Tentunya ya dengan apa yang disampaikan dari corong-corong masyarakat Depok ini, ya ini yang pasti yang dibutuh. Dan jangan lupa pilih demokrasi itu ya. Pesta demokrasi yang menyenangkan. Yang menyenangkan, yang ngeriang gembira. Yang menyenangkan pesta gitu ya. Ya namanya pesta jangan tegang-tegang, jangan bersih turut, jangan saling fitnah gitu ya. Fondasinya ya tadi ya harus ada kesadaran dari masing-masing pihak. Tadi yang seperti yang ingin menyenangkan masyarakat ini bahwa ini adalah pesta demokrasi ya. Kita pesta, parti gitu ya. Tentunya tidak mengindahkan hak politik yang memang harus digunakan oleh warga. Yang penting sih kita bisa mengedukasi. Yang gol putih. Bisa mengedukasi. Sebetulnya tugas wartawan. Pilihkan kita. Pilih demokrasi juga. Nanti wartawan punya tugas memberikan edukasi masyarakat agar mengolaksanakan haknya dia. Peran wartawan luar biasa. Dan partisipasi pemilih ya. Ya, itu peran wartawan. Teman-teman ya, selesai ya. Terima kasih. Terima kasih. Dan malik kita dihukum. Amin. Amin. Dihukung. Dipilih. Amin. Dihukung lagi. Gendom baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.